Balik lagi di dapur Prabu, masak enak tiap hari. Jadi ingat zaman dulu pulang sekolah paling suka jajan es ini, es gabus pelangi. Sekarang sudah jarang yang jual, jadi kita bikin aja. Pertama kita siapkan satu bungkus tepung han kue, boleh merek apa saja. Beratnya satu bungkus ini biasanya 85 atau 90 gram. Tambahkan satu saset susu bubuk, ini boleh di skip sebenarnya. 150 gram gula pasir, boleh dikurangi jika tidak suka manis. Sedikit garam halus. Satu saset santan instan 65 ml. Dan terakhir 700 ml air, kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Menurutku ini wajib disaring ya, karena tepung han kue tidak sebersih tepung-tepung lainnya. Kadang suka ada benda-benda kecil yang tentunya cukup mengganggu. Setelah disaring, kemudian kita bagi 4, masing-masing sebanyak 250 ml. Kemudian kita beri warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Aku gunakan loyang seperti ini, ukuran 19 x 8 dengan tinggi 7 cm. Dan dialasi dengan kertas roti. Bisa juga dialasi dengan plastik. Pertama, kita masak warna merahnya, pakai api sedang saja, dan terus diaduk biar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah meletup-letup, matikan api, lalu masukkan ke dalam loyang. Kita ratakan dengan sendok atau spatula. Bisa juga digoyang-goyang sedikit loyangnya. Sambil menunggu warna merahnya sed atau kaku, kita lanjutkan memasak warna kuning. Sama caranya seperti tadi. Setelah meletup-letup, kita angkat dan tuang di atas warna merah. Tuangnya dengan cara disebar biar tidak menembus lapisan warna merah tadi. Ratakan dengan spatula. Setelah selesai semua, lalu kita dinginkan selama 15 menit. Setelah itu, bisa dimasukkan ke dalam kulkas, tapi bukan di freezernya. Biarkan minimal 1 jam, biar benar-benar set dan bisa dipotong. Setelah 1 jam, lalu kita keluarkan dari loyang. Kita sisir bagian pinggirnya dengan pisau. Gunakan pisau yang tipis, jangan yang tebal. Selanjutnya, kita potong sesuai selera. Setelah itu, kita balut atau masukkan ke dalam plastik. Dan bekukan dalam freezer sekitar 1 atau 2 jam. Ini dia, es jadul, es gabus pelangi. Jadi ingat zaman dulu kan? Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe dan happy cooking.